Tidak buka sebuah tendangan, sudah dilakukan oleh Doni Trimabungga, setelah gol! Lawan 10 pemain Selandia Baru, Indonesia U20 kalah 1-2. Timnas Indonesia U20 kalah 1-2 dari Selandia Baru pada pertanian kedua turnamen mini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu 19 Februari. Indonesia U20 bermain imbang 0-0 dengan Selandia Baru pada babak pertama. Pada baruh pertama itu, Indonesia mendapatkan dua peluang emas yang bisa berujung gol, akan tetapi Arkan Fikri dan Franky Misa gagal memanfaatkannya. Pada awal babak kedua, Selandia Baru langsung menyerang dan membunyikan alarm bahaya bagi Indonesia. Lewat sisi kiri, Jai Joshua bisa mengecoh satu lawan dan melepaskan tendangan kaki kanan. Beruntung kipar cahaya Supriyadi bisa menggagalkan peluang itu. Selandia Baru kembali menyerang Indonesia, kali ini lewat pemain pengganti Oliver John. Tetapi tendangan Oliver menyamping sisi kiri gawang Indonesia. Serangan pelasan dilancarkan Indonesia, pertama lewat tendangan Ahmad Maulana yang di blok pertahanan Selandia Baru. Bola liar kemudian disampar Reza Aritya dengan tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti namun melayang di atas mistar. Rabani Tasni mencoba peruntungan pada menit ke-53. Akan tetapi pengambilan keputusan yang sedikit terlambat membuat tendangan Rabani yang sudah di kotak penalti membentur pertahanan lawan. Nahas bagi Indonesia yang lengah, Umpan silang mendatar Selandia Baru dari sisi kiri gagal ditangkap dengan baik oleh Cahaya Supriyadi. Bola antisipasi Cahaya memantul membentur Oliver John yang berada di depannya. Dengan tidak sengaja, Bola membentur Oliver John dan masuk ke gawang. Indonesia tertinggal 0-1 pada menit 58. Kakang Rudianto lagi-lagi dapat peluang pada menit 61. Tendangan kakang di blok pertahanan Selandia Baru. Indonesia U20 kembali kebobolan pada menit ke-70. Selandia Baru unggul 2-0. Gulitu tercipta berkat kelengahan lini belakang timnas U20. Oliver John berhasil lolos dari jebakan offside. John kemudian mengirim bola kepada J. Joshua. Guna menaklukkan kipar Cahaya Supriyadi. Finishing kembali jadi masalah serius bagi timnas U20. Arkan Fikri bisa bekerja sama Umpan 1-2. Akan tetapi saat berhadapan dengan kipar lawan, pelacing arkan ke tiang kiri melebar tipis. Kontroversi terjadi menjelang pertandingan bulbar ketika Kapten Selandia Baru Isaac Robert dikartu merah wasit Farik Hitaba pada menit 90. Agus dianggap mengulur-mulur waktu saat hendak diganti sehingga diberikan kartu kuning kedua yang berujung kartu merah. Indonesia U20 berhasil memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Muhammad Ferrari membobol gawang Selandia Baru pada menit 94 usai memanfaatkan sepak pojok Doni Teri Pamungkas. Indonesia U20 kalah 1-2 dari Selandia Baru. Strategi mungkin dari pelatih, mungkin kita ada meeting hari ini dan buat besok meeting dan persiapan. Mudah-mudahan kita bisa menangkap pertandingan lagi, kita fokus lagi, lupakan pertanyaan yang kemarin. 5 pemain timnas Indonesia U20 yang diprediksi menggila saat menghadapi timnas Selandia Baru U20. Nomor 1 Andalan Baru Sintayong Sebanyak 5 pemain timnas Indonesia U20 diprediksi menggila saat menghadapi timnas Selandia Baru U20. Salah satu diantaranya merupakan pemain andalan Baru Sintayong di lini serang Garu dan Nusantara. Seperti diketahui, timnas Indonesia U20 telah mengikuti Turnamen Mini Internasional 2023 di Jakarta. Sejauh ini, timnas Indonesia U20 sudah berhasil mengamankan 3 poin untuk membekuk timnas VG U20 dengan skor 4-0 di Laga Pembuka Jumat 17 Februari 2023. Selanjutnya, Garu dan Nusantara akan berhadapan dengan Selandia Baru U20 di Laga Kedua. Pertandingan itu bakal berlangsung Minggu 19 Februari 2023 malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jelang Laga itu ada 5 pemain yang diprediksi bakal menggila. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Di rutan kelima ada Reza Aditya. Dimulai dari Reza Aditya, salah seorang gelandang yang bermain untuk Persija Jakarta. Pemain 18 tahun ini berhasil memperlihatkan kemoncerannya ketika bersuaf VG U20. Reza Aditya dengan percaya diri meliak liuk di sisi tengah lapangan VG U20. Sebab itu ia mampu mencetak gol ke gaung VG U20. Tak heran jika penampilannya kembali ditunggu kontraselan Tia Baru U20. Keempat, Kakang Rudianto. Salah satu bek andalan Persib Bandung yang jadi benteng pertahanan Timnas Indonesia U20. Tak hanya menjaga lini pertahanan Timnas Indonesia U20, Kakang Rudianto juga berkontribusi di lini serang Timnas Indonesia U20. Yang mampu menyumbang gol ketika berhadapan dengan VG U20. Selain itu, dengan postur 183 cm, Kakang Rudianto disinyalir bisa berduel dengan para pemain selang dia baru U20. Ketiga, Franky Misa. Di posisi ketiga ada Franky Misa. Ya, kemolekannya mengolah si kulit bundar ternyata membuat pemain VG U20 geram dengannya. Itu dibuktikan dengan terpancingnya emosi pemain VG U20. Pawan teratap. Bahkan pemain VG U20 harus sampai melanggar penggawa Persija Jakarta ini untuk menghentikannya. Kedua, ada Arkan Fikri. Gelanda serang Arema Apsi ini mampu memperlihatkan penampilan apik di laga kontra VG U20. Pemain 18 tahun tersebut sukses membuka keran gol Timnas Indonesia U20. Ia mencetak gol ke gawang VG U20 pada menit ke-35. Selain mencetak gol, Arkan Fikri juga mampu tampil apik sepanjang laga kontra VG U20. Dan di urutan pertama, ada Hugo Samir. Pemain Persis Solo ini dipercaya sebagai starter di laga tersebut. Hasilnya cukup memuaskan meski Hugo Samir belum bisa mencetak gol. Kendati demikian, permainan Hugo Samir mencuri perhatian pecinta sepak bola Indonesia. Sebab itu, ia digadang-gadang bakal unjuk gigi di laga kontra Selandia baru U20. Hugo Samir banjir pujian usai lakon didebut untuk Timnas Indonesia U20 di laga kontra VG U20. Hugo Samir menjalani debut internasionalnya di laga Timnas Indonesia U20 versus Timnas VG U20. Tampil memukau dengan skill individu ala Brazilnya, pemain sayap 18 tahun itu pun langsung banjir pujian dari netizen Indonesia. Hugo Samir melakani debutnya bersama Garu dan Nusantara, kala bersuah di Cegel Junior, julukan Timnas VG U20 pada laga pertama turnamen mini internasional 2023. Turnamen tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelorabung Karna, Jakarta pada Jumat 17 Februari 2023 malam. Tampil mendominasi sepanjang laga, Timnas Indonesia U20 sukses membantai VG U20 dengan skor telak 4-0. Keempat gol Timnas Indonesia U20 dicitak oleh Arkan Fikri, Kakang Rudianto, Resa Aditya, dan Hoki Caraka. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia U20 memuncaki kelas semen sementara turnamen mini internasional 2023 dengan 3 poin yang sama dengan Guatemala U20, namun selisih gol. Sedangkan VG U20 yang dibantai Garuda Nusantara menjadi jurukunci. Pada laga itu, Hugo Samir bermain di bangku cadangan di babak kedua. Meski sebagai pemain pengganti, anak eks pelatih Timnas Indonesia Jackson F. Thiago itu pun tampil memukau dengan memberikan 1 asis. Sehingga Hugo Samir mendapatkan banyak pujian dari warganet tanah air. Mereka kagum dengan skill individu Hugo Samir yang sering merepotkan pemain lawan dengan akselerasi tusukannya yang berbahaya. Bahkan, ia disandingkan dengan Ronaldo Quate. Debut Hugo Samir lumayan bagus tadi buat asis. Skill individu pergerakan tusukan sama umpan bola crossing-nya cukup akurat, mirip Ronaldo Quate. Bukan hanya itu, Hugo Samir dinilai memiliki skill individu ala Brazil ditambah dengan fisik yang kuat dan memiliki visi. Namun Hugo Samir hanya kurang menit bermain saja, sehingga kalah pamor dengan Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Quate. Pada laga kedua, Minggu 18 Februari 2023, Fiji Mladeni Guatemala dilanjutkan Indonesia kontra Selandia Baru. Duel pamungkas antara tim Merah Putih dan Guatemala diprediksi kuat menjadi penentu akhir kelas main turnamen mini ini. Tim Nas U20 Indonesia untuk sementara memimpin kelas main dengan nilai 3 dan selisih gol 4. Guatemala diposisi kedua dengan nilai sama, tetapi selisih golnya 2. Selandia Baru dan Fiji masing-masing diurutan ketiga dan keempat. Ketiga lawan tim Nas Indonesia sudah lolos ke piala dunia U20 2023 di Indonesia 20 Mei hingga 11 Juni. Guatemala berasal dari Konfederasi Amberika Tengah, sedangkan Selandia Baru dan Fiji dari Oceania.